Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi gameplay Tribe Primitive Builder Mohon maaf sebelumnya kalau suara Bang Aji agak sedikit aneh ya Karena Bang Aji lagi gak enak badan Dan BTW Bang Aji udah nyepetin buat ngegrinding dulu sebelum memulai video yang satu ini Seperti yang teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas Jumlah penduduk kita meningkat 20 Dan juga ada beberapa tempat produksi baru yang Bang Aji bangun Apa aja itu Bang? Jadi disini Bang Aji sudah membuat tempat produksi Spice Food Ration Karena ini adalah bagian dari misi kita Jadi kita diminta untuk membuat makanan yang awet Dengan mencampurkan spice dengan ration food Dan misi kita berikutnya adalah Mulai mengirimkan spice ration ke market Market yang kedua maksudnya Dan sebelum kita lanjut lebih jauh Bang Aji pengen nunjukin Kalau Bang Aji udah membuat tempat produksi slate stone teman-teman ya Yang ada di area sana Oke Jadi Bang Aji udah membangun tempat produksi batu disini guys Karena kemarin Bang Aji gak bikin waktu di dalam konten Bang Aji pengen nunjukin kalian semua Karena slate stone ini sangat penting untuk membuat stone statue yang udah Bang Aji bikin Karena gue gak mau kalian nunggu terlalu lama Jadi di episode kali ini kita bakal membuat semua ritual yang ada di desa ini sekaligus Nah semoga kita bisa melanjutkan ke desa berikutnya Karena misi utama kita adalah kabur dari desa ini ya teman-teman Dengan membuat kapal nantinya Nah disini Bang Aji masih ketik HP dulu Kita bisa merekrut warga lagi Tapi untuk kondisi saat ini kita gak perlu warga tambahan guys Karena semua tempat kerja sudah hampir penuh Dan kalaupun penuh gak bakal ngaruh apa-apa Eh nyangkut Bang Jadi Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman ya Jangan seperti gue nih Gue ini ketularan guys Ketularan sama anak gue Jadi anak gue tuh suka kiss 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 ya Lagi sakit kemarin kiss Gue kan gak mungkin nolak ya Alhasil ketularan deh Nah ini dia guys Jadi ini adalah tempat produksi Slate Stone Ini teman-teman ya Kita udah punya tiga ratusan unit Ada sembilan orang yang Bang Aji pekerjakan disini Jadi produksinya relatif cepat dibandingkan yang lainnya Ya Nah kalian bisa lihat banyak yang bekerja ya Nah sekarang Bang Aji bakal pulang dulu Kita bakal melakukan misinya Misi utama kita adalah mulai mengirimkan spice ration in the market Maaf guys ya Jadi Bang Aji bisa buka marketplace disini Kita bisa mulai mengirimkan Spice food ration Yep Ke Market Place 2 Ya Kita bisa mulai ngirimin nih Kalau butuh nih Nah ini kan bagian dari misinya Kita coba ya Nah sekarang kita diminta untuk menemui Disiple Sang pimpinan dari Desa ini Kita coba temui ya Yang penting kita udah bisa ngirim-ngirim makanan Kalau Kita cuma punya makanan yang biasa Gak bisa dikirim guys Kalau yang sudah diawetkan Menggunakan spice Itu bisa dikirim Sehingga Lokasi di tempat ketiga ini Bisa dijadikan Tempat produksi pangan doang Ya Lokasi kedua untuk produksi clay Lokasi Lokasi ini untuk produksi pangan Khususnya pangan yang dari ini ya Bertani Bang Aji juga nambahin Satu Tempat bertani Tempat bertani Nah kita bakal temui dulu ya Si Disiple Hai hai Oke Jadi Kamu udah siap untuk Melanjutkan perjalanmu Ke selatan Ya Oke Tapi Kalau kamu mau Mempelajari Suku yang ada di selatan Kamu harus Belajar Stonecraft Dari orang-orangku Ya Karena orang sana kayaknya Punya skill stonecraft yang bagus Teman-teman ya Nah dengan belajar dari kami Kamu bakal mendapatkan ilmu yang kamu butuhkan Pertama Kamu harus membuat Heart untuk Stone Mason Gue udah lakukan guys Gue udah lakukan ini What's up fair Karena gue butuh Batu itu teman-teman ya On it Oke Jadi kita bakal langsung selesai Karena tadi yang Bang Aji Tunjukin kalian adalah Yang disuruh bangun oleh Disiple nya Oke Kamu udah bikin Udah Ya Nah sekarang Saatnya kamu Untuk melakukan Divine Blessing katanya ya Nah kita diminta untuk Membuat Sebuah ritual teman-teman Baiklah 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 Oke Akhir dari Jalananmu akan dimulai Jangan terlalu Terburu-buru Oke Jadi Bang Aji Bakal pulang lagi Ke altar Disini Bang Aji Udah menyediakan Semua material Yang dibutuhkan Jadi disini Bang Aji udah bikin Ini ya Mushroom decoction Dan juga Stone statue Kenapa Gue bikin Off air Karena lama ya Gue bikinnya manual Gue gak suruh Anggota gue yang bikin Supaya jumlahnya Pas gitu ya Kemudian Bang Aji Bakal buka disini Nah kita bisa Membuka Stone totem Dengan Memberikan 15 Mushroom decoction Dan 15 Stone statue Bang Aji bakal langsung aja Melakukan ritualnya Dengan ini kita bisa Membuat stone totem Yang pastinya Lebih bagus Daripada Cold totem Ya jadi misalnya Kalau ada produksi Yang mulai macet Kita bakal ganti totemnya Berikutnya Bang Aji Bakal bikin ini teman-teman ya Divine Blessing Misi kita Untuk membuka Fitur obsidian Teman-teman Baju gak mau masukin Ini adalah bagian dari misinya Oke ada cutscene langsung Teman-teman Oke ini ada gambaran Tentang Oh apa itu guys Kayak ayunan gitu ya Oke Kayaknya kita harus bangun Ini nih Supaya bisa naik ke atas Berikutnya Nah kalian bisa lihat ya Di pojok kiri atas Ada tulisan Complete deconstruction Dari vision kita Jadi kita melihat sesuatu Yang ternyata Merupakan akses Untuk ke selatan guys Jadi kita harus Membuat itu dulu Semoga material kita cukup sih Dan disini Bang Aji Bakal coba untuk Menyelesaikan Nanggu banget ya Terakhir guys Materialnya udah ada Ini untuk membuka Big Sleep Hut Jadi Bang Aji bisa membuat Rumah untuk warga Yang lebih besar Nice Nah karena kita Mau membuat Sebuah jembatan Yang aneh Bentuknya itu ya Kemungkinan kita bakal Butuh banyak hut Teman-teman Disini Bang Aji udah Sediain 400 Kayaknya kurang Jadi Bang Aji harus Ke desa kedua dulu Untuk ngambil hut Karena tempat produksi Yang pertama itu Ngirim ke desa kedua Jadi Bang Aji bakal Langsung aja Fast travel ke desa kedua Untuk mengambil Semua material Yang kita butuhkan Jadi ini enaknya ya Bikin kampung Di dekat altar Kita bisa manfaatkan Fast travelnya Gitu Nah ini adalah Gudangnya Kita bakal ngecek ya Nah disini kalian bisa Lihat Oh gak ada Oh gak Di marketplace harusnya Maaf Di marketplace Nah ini ada wood ya Kita bakal ambil Setengahnya Bambu juga kita bakal Ambil setengahnya Fine juga kita Ambil setengahnya Oke Kayaknya gak cukup ya Fine nya sedihini doang 170 Jadi Bang Aji bakal Pergi ke desa pertama Teman-teman ya Untuk mengambil Sisanya Desa pertama kita Mungkin teman-teman Masih ingat Atau mungkin ada yang Udah lupa ya Agak sedikit jauh Dari altar Nah Oke Bang Aji bakal Ngambil dulu Semua yang kita butuhkan Setelah itu kita balik lagi Kesana Untuk menyelesaikan Pembangunannya Gue pengen Sekalian gitu ya Dapat fine juga disini Lumayan Beberapa unit Dan di desa Kedua Ketiga Kempat Bang Aji gak nyari Gak mencari Altar itu teman-teman ya Yang meningkatkan Produksi Karena menurut gue Gak gitu penting sih Cuma di desa pertama doang sih Yang penting Oke kita sudah sampai Di desa Pertama kita Gue kesini cuman Untuk ngambil wood doang guys Apa dia ngirim Ke desa ketiga ya Jangan-jangan desa ketiga Kita emangnya woodnya Bang Aji bakal Ngecek marketplace-nya tetap Yang ada di Situ dia Itu dia marketplace-nya guys Masih ingat ya Eh bukan Itu tuh Maaf maaf Agak sedikit dupa Desa kita udah berkembang nih Udah Otonom semua Oke Eh banyak guys Fine kita ya Kita ambil aja fine-nya semua Woodnya 100 Oke 600 wood Gue rasa cukup ya Cuman proses pengiriman Ke desa yang lain Bakal terhambat teman-teman ya Kalau Bang Aji ambil dari sini Tapi gak apa-apa Kita gak butuh juga Di desa lain Jadi kita bakal langsung Berangkat ke titik ini Teman-teman ya Dimana kita bakal Membuka akses baru Menuju ke Arah selatan Gue cukup yakin Material yang kita miliki Udah cukup Kita bakal berangkat Dari desa kedua Karena lebih dekat Dari desa kedua ya Oh desa ketiga Jadi Oke maaf ya teman-teman Kita bakal berangkat Dari desa ketiga Menuju ke Desa terakhir Gue sekalian ngeliat Gudang lagi Untuk mengecek Apakah ada material Yang bisa gue ambil Kayaknya Ke marketplace Bukan gudang Kayaknya gue ngirim Ke sini teman-teman Kayu-kayunya Ya kan ada kayu kan 180 Kembali kita ambil Sebagian Nah kalian bisa liat Jumlanya hampir 1000 semua Dan Slit zone Gue tetap bakal ambil ya Teman-teman Jaga-jaga Misalnya Dibutuhkan Gue bakal ambil Stone Disini Takutnya butuh nanti Jadi gue gak usah Bolak-balik Bolak-balik Ntar bakal repot Soalnya jauh banget Nah kita ambil ya Slit zone disini guys Kita ada 400 unit Gue bakal ambil semua aja Semua material kita Sudah cukup Saatnya kita pergi Ke desa Keempat Teman-teman Dan ada beberapa Blueprint baru Yang udah kita buka Jadi di game ini Bener-bener kita belajar Makro manajemen Dimana kita bisa Manage Begitu banyak Desa Dan bisa saling Memenuhi kebutuhan Satu sama lain Karena setiap desa Ada kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Nah khususnya Desa keempat ini Feeling gue Kelemahannya nanti Bakal di Apa ya Kenasaran sih gue Gak ada feeling Sejadinya Hah Gakak bro Jadi kemarin itu Teman-teman ya Oh kenapa hari ini Bang aja gak upload Spider-Man Jadi ini gue baru bikin Kontennya juga guys Karena gue udah Coba dan Kayaknya Gue gak kuat teman-teman Kalian bisa liat lah Kesehatan gue langsung Menurun Kurang tidur juga sih Ketularan Terus kurang tidur Alhasil jadi seperti ini Tapi gue gak nyalah Nala gue juga sih Gue juga yang Nyerima gitu kan Dengan senang hati Padahal gue abis Suntik Influenza teman-teman Kemarin itu 400 ribu Supaya gak kena flu Karena kalau kena flu itu Kualitas hidup Menurun 90% Ya Ngomong sama anak istri Takut ketularan Nah istri gue juga Udah jalan Kacau Oke Kita udah sampai teman-teman Ini dia yang ada Di Vision kita tadi Semoga kita punya Semua materialnya ya Jadi gue gak usah Bola balik Please Yang dibutuhkan adalah Bambu dan big leaf Kita udah punya Kita bakal coba pasang dulu ya Dari ujung ke ujung Cuman butuh bambu dan big leaf Bisa diliat di Pojok kiri bawah ya Material yang kita gunakan Untuk membuat ini Cukup mudah bahannya Oke Sekarang butuh wood Ini alasnya Kenapa banget Bawa wood Sampai 800 unit ya Karena pengalaman Dari lokasi-lokasi sebelumnya Butuh wood Ya super banyak Bisa Bikin Semacam ini Teman-teman Semoga cukup ya Woodnya Semoga Juga sih cukup Sih Oh Ini doang Oh ini Gue ingin naik lagi Nanti lagi kan Oke Cuasanya udah mulai gelap Tetap kerja Masih ada Satu lantai lagi Di atas teman-teman Gue pengen bikin Tempat istirahat Tapi gue takutnya Setelah gue bikin ya Kurang material Untuk bangun ini Jadi gue bikin dulu deh Ini Tinggi banget lagi Ampun teman-teman Apuk nih Kita mau menuju Tempat terakhir nih Dengan perjuangan ya Sabar ya guys Pastinya nanti Kita harus rekrut Orang lagi Jadi Gak ada salahnya Gue bikin tempat Tinggal Oh ini gunain Bambu ya Kalau gunain bambu sih Gak apa-apa guys Aduh masih ada guys Buset dah Tinggi banget Sama persis ini Tempat yang kedua itu Teman-teman Wood-woodnya banyak banget Gak Gak Masa akal Lihat nih Masih ada lagi loh Abis ini gue bikin tempat istirahat dulu ya guys Yang paling gede Yang tadi baru kita buka blueprintnya Kayaknya ini udah terakhir sih Yap ini udah terakhir guys Tinggi ini ya Oh belum Belum terakhir loh Masih ada loh Luar binasa Luar binasa Masih ada guys Oh my god Kacau-kacau Banyak banget Wood yang dibutuhkan Oke semoga cukup Supaya kita bisa Oh supaya bisa Nyampe ke Roda-roda itu guys Oke beres ya Sini ya Oke berarti Yang sana belum nih Oke kalau ada Udah beres ada bunyi ya Kayaknya material yang bawa aja Bawa cukup Jadi kita bakal istirahat aja Gak apa-apa Gue juga udah bawa botol minum ya Gak ada yang perlu kita khawatirkan Gue bakal bikin bangunan baru temen Ini yang paling besar nih Big Sleep Hut ini ya Eh maaf Ini hut yang paling besar Untuk istirahat temen Sayangnya disini gak bisa Karena Daratannya itu Gak rata ya Gue cari tempat dulu nih Untuk naikin populasinya juga nih Nah disini bisa nih Bisa nih sebesar guys Oh iya Oke Material yang dibutuhkan Wood ya Karena seperti biasanya Semoga yang gue bawa cukup sih Oke Slate stone pastinya Gue bawa banyak slate stone Gak usah khawatir Kalian bisa lihat di pojok kanan atas Sekarang di angka 125 Kalo kita bangun ini Kita lihat Bakal jadi berapa ya Tadi gue gak liat detailnya Kayaknya jadi 135 Oke Pusah juga bangunnya Geri banget guys Apalagi ini yang kurang Loh 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 ini Oke Oke Luar biasa Tabar ya Bagian dari proses Penambah populasi kita Nanti ke depannya Oke ini terakhir Atap biasanya terakhir guys Beres Nah Oh tambah 8 guys ya Oke bang aja bakal tidur Sampai jam 8 pagi Tambah 8 Space Untuk populasinya temen-temen Bisa minum dan makan dulu disini Kita makan lagi aja Nice Untuk proses produksi Gak usah khawatir guys ya Ini yang tanda seru Karena di stop Ya jumlahnya Berlebihan Dan kalian bisa lihat Gak ada masalah dengan stok Dan lain-lain Semuanya berjalan dengan baik Yang stop itu Cuman karena Stoknya udah berlebih Jadi udah Bener-bener Otomatis semua Tinggal membangun ini Satu lagi guys Kita mau pergi Menuju ke Desa yang terakhir Ini kayaknya desa Gunung Merapinya temen-temen ya Gunung Berapi Bukan Merapi Merapi mah Indonesia ya pak Oke Selanjut Cukup tinggi ya Gue yakin sih Material kita cukup kali ini Karena wood yang gue bawa Banyak banget tadi 800 Sampai 3000 Oke Baiklah Selanjut lagi Tapi nanti kayaknya Yang di akhir Bakal butuh material Yang lebih ekstrim sih guys Jadi gue harus Bener-bener ganti Totem kita menjadi Totem yang terbagus Setelah ini Khususnya untuk Pencarian kayu sih Karena kita mau Membangun kapal Kayaknya endingnya Kalau dilihat dari gambarannya Kita butuh banyak Kayu Bambu Khususnya Untung produksi Kayu dan bambu gue Gak pernah berhenti sih Sampai sekarang Ini kok gak ada musiknya ya Jadi akur gini Wah musiknya hilang Musiknya hilang guys Bener-bener hilang loh musiknya Oh kali ini gak gitu Lama ya Kesannya Oke Oke muncul musiknya Ada yang kurang nih Itu dia Last one Last one Last one Iya kan Last one kan Beres Lagi 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 Saya ada sisa 500 Lebih dari cukup sih Luar biasa Oke Akhirnya Beres juga kamu nak Terus Terus gimana Oh dari sini Oh gini Gak bisa Oke Kayaknya Sisanya harus dari sana ya Kita harus nyebrang guys Lompat Kok kayak gini bentuknya Gak bisa guys Disini Oh no I have a bad feeling Oh dari bangunan sebelah ya Gak ada jembatan Kesebelah lagi Ini bisa gak Kesebelah Oh bisa guys Oke oke Bentar ya Gak bisa Jauh kali Waduh Bad feeling Bisa bisa Oh bisa bener-bener Beres guys Beres guys Oke Oke nice Aduh Aduh nyebrangnya repot banget Masih turun lagi gue Kayaknya bisa gak sih Gak bisa guys Kita harus turun beneran Maaf ya Emang prosesnya seribet ini Sampai Oke nice Oke Oke Kita udah cukup pro dalam Lompat-lompat Maaf kalo kalian pusing guys Oke Beres Apa lagi Oh aduh Bagian sini belum Oh my god Butuh bambu dan fine doang Untungnya guys Harus ke bawah Sampai ke bawah-bawah Ini Enggak mau harus turun Kita Naik lagi pelan-pelan Dari sana Bener-bener kerjaan Lompatnya Oh bisa guys 1000 IQ gameplay guys Lah kok gak bisa Dari angle sini gak bisa Yaelah Kirain bisa kayak gini Udah jenius banget nih Ya ampun Bisa dari sini Bentar-bentar Aduh Bener-bener kerepotin nih Dari sini bisa nih Oh iya bisa-bisa Kok gak bisa guys ya Oh Harus agak bawa Kursornya Nah itu bisa tuh Nah bisa tuh Bisa tuh Ah syukurlah Syukurlah Beres juga lo Satuan terakhir tuh Bukan kerjaan ini pak Beres Aduh masih belum beres Cuy Terbinasa Oh tuh bambu gue banyak pak Yang banyak dipake itu bambu guys Tahapnya dikit-dikit Stres gak tuh Masih belum nih berarti nih Masih banyak lagi Aduh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak lompat bisa gak ya Pengen banget Gak lompat kayak gini Ya Gak cepet gini sih Jauh Oke baru kita naik ke atas Pelan-pelan kita bersini Beresin maksudnya Bener-bener nih Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kerja Ngelu-melu ya Mana Mas res Beresin doang kalo Ngelu-melu Oke Pelasin nih Beres Beres guys Beres guys Beres Beres Akhirnya Itu ada yang ketinggalan guys Astaga Ya ampun Oh bukan ketinggalan sih Emang Yang baru sih itu Ada yang harus kita bangun deh Sini Maaf ya Terputar Bisa nilai gaming Oke beres Oke disana juga butuh satu Oh bisa lompat gini rupanya Gue gak tau dari tadi bisa lompat gitu Emang bisa dipasangin Oh itu dia Oke Akhirnya beres guys Kita coba lompat ya Lompat gini gak kalah Lompat apa cuy Nah beres nih Oke Oh gitu Dia sekali pencet Langsung muter sendiri Ke atas Kayak katrol gitu guys Rupanya Keren Keren Jadi gue bikin Katrol Supaya bisa akses Ke atas Sampai di atas Nice Akhirnya kita sampai Di lokasi baru Oke Keluarnya lewat Sini Nice Sampai di TKP Ini adalah Volcanic Land Disini harusnya kita bisa nemuin Obsidian Stone Coba ya Ini tuh oke Ayo Dapat wood Oke Dapat wood ya disini Ini woodnya kayak gini ya Oke Baiklah kita gerak dulu Ini ada batu-batu Ini apa ya Oh bukan itu Tulang belulang Kita ke alta terakhir Teman-teman Ini bakal jadi tempat Lokasi terakhir kita Wow Wow Oke Tandus sementara ya Nanti bakal jadi tempat Yang sangat-sangat-sangat Subur ini tempat Oke Kita bakal pergi ke Altar dulu kali ya Christusnya dimana ya Oh ada tanah seru guys disitu Oh disitu dia rupanya Maaf 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 Gue gak ngeliat tadi Kita coba kesana ya Cukup dekat Langsung kita samperin aja Oh itu tempat desanya Disini enak sih bangun desa Karena tempatnya bener-bener Kosong-kosong ini Eh ini dia Hai Hai brother Oke dia adalah guardian Dari tempat ini Kamu siapa? Kok kamu bisa ke tempat ini Katanya Aku adalah seorang Tukang bangunan ya Yang datang dari Arah Timur dia bilang Oke Lu serius Oke Jadi dia bilang Yang tinggal di area timur Desa ketiga kita adalah Pengkhianat teman-teman Oke jadi mereka menganggap Pengkhianat teman-teman Oke jadi dia itu gak gitu percaya Dengan orang luar Sama seperti biasanya ya Kamu gak memberikan apa-apa ya Dan Ngomong yang gak-enggak lah Tentang dewa kami Jadi priestessnya Yang ngirim gue kesini Ya gue kesini Untuk memberikan makanan Dan Pengen mengajak damai Gitu ya Oh jadi ini adalah Saudara laki-laki Dari priestess yang di desa ketiga guys Oke jadi Dia sempat bilang Tolong titip salam Ke Saudara saya yang ada di desa keempat Teman-teman Oke baiklah Jadi dia bilang Lu bisa ngirim Makanan ke kita Jadi Lu bisa Dianggap sebagai saudara disini Baiklah Oke kita bakal bikin Transport New marketplace Kita bakal bikin marketplace disini teman-teman Supaya kita bisa ngirim Makanan ke tempat ini Jadi bang aja bakal langsung bikin aja marketplace Various Kita bikin disini aja ya Jadi makanan Bakal langsung dikirim ke tempat ini Dengan mudah Jadi di tempat ini gak ada makanan guys Tapi gak usah khawatir Di desa kedua banyak makanan Bambu kita udah sekarat ya Kalian bisa lihat Sisa seratus doang Oke baiklah Kita selesaikan dulu ini Bisa-bisa Bisa-bisa Tinggal atap Bukan jentong Baiklah Kita bakal ngirimin makanan dari desa ke Tiga Ya Nah Marketplace 4 Jadi disini kita bisa ke bagian tribe Ke bagian marketplace ya Kita kirim dari ketiga ke empat guys Yang kita kirim 200 gitu ya Beresan harusnya Transfer spice racing to new marketplace Oke Kita harus tunggu Barangnya nyampe dulu Baru misinya selesai guys ya Jadi barangnya belum nyampe Jadi misinya belum selesai Jadi disini Bang Aji juga bakal bikin gudang dulu Karena kalau ada gudang itu Bakal lebih mudah untuk segalanya Oke Kita bakal bikin disekitar sini aja sih Di luar sini aja sih Lebih enak teman-teman Lebih luas dan gak ada halangan apa-apa Gudang itu harus dekat dengan workplace Jadi gue bakal bikin gudang disini Dekat dengan marketplace juga bagus Dengan workplace juga bagus Jadi gudang ini kita koneksikan langsung dengan marketplace lainnya Sembari menunggu makanannya datang Supaya misi kita bisa berlanjut Beres Beres ya gudangnya Oke teman-teman Bang Aji udah bikin storage Di desa keempat Bang Aji bakal bikin Workbench juga teman-teman Itu adalah yang paling basic Kita tetap harus bikin workshop disini Supaya bisa Membuat beberapa hal yang penting Seperti totem dan kawan-kawan Dan istirahat dulu Sembari menunggu Spice rationnya nyampe ke desa ini guys ya Karena belum nyampe sampe sekarang Oke Jadi di game ini kita memang banyak Bangun-bangun seperti ini Sampai Bisa mengembangkan Empat desa ini Oke Baiklah Nice Nice Oke 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 Udah berhasil ya Kita istirahat aja Biar cepet sampai ya Barangnya Lo bakal minum dulu Dan makan dulu disini Hidur sampai jam 8 pagi Harusnya udah sampe sih besok Nah misinya udah selesai nih harusnya Nah betul ya Karena udah sampe makanan disini teman-teman ya Jadi Bang Aji bakal lanjutin dulu Supaya gak bingung Makanannya udah nyampe 200 unit Kita bisa melapor ke Tipinan dari desa ini Kita lihat berikutnya dia bakal Minta apa dari kita Hai hai kawan Apakah kamu sudah membangun marketplace-nya Sudah Sudah Dan sudah saya kirimkan Makanan dari desa saya Oke jadi Dia bilang kamu bebas mengambil apa aja dari tempat ini Kamu bisa mengambil God Stone Mungkin Obsidian Stone maksudnya ya Jadi biasanya orang biasa itu gak diizinkan Untuk ngambil barang di tempat ini Tapi Kita Diizinkan teman-teman ya Dan kita diminta untuk Membangun altar Baiklah Complete the construction Kita diminta untuk membangun altar ya teman-teman Jadi Gue perlu ini Supaya kita bisa Fast travel nantinya Jadi kita tinggal membuka Ini teman-teman Kita diminta untuk Membuat Obsidian Beach Dan Obsidian Statue nantinya Oke gue coba kesana dulu ya Gue belum melihat Batu Obsidian Dapatnya dimana Tapi gue penasaran tuh Tanda seru apaan Oh ini dia Batu Obsidiannya guys Ini kayaknya Batu Obsidian teman-teman Kita bisa mengurangkan pickax nih Ya kan Ini kayaknya Obsidian teman-teman ya Kita coba ya Bentuknya gak Oh Ah Blue Stone Stone biasa teman-teman Stone abal-abal nih Ter-PHP guys Gue kira Obsidian Stone Oke Kita masih belum tau Dimana lokasi Obsidian Stone Nanti kita bakal cari pelahan Nah Ini kayaknya bakal pakai Batu Obsidian sih Oh enggak Slaystone biasa guys Bang aja kebetulan Bawa Slaystone banyak Bisa langsung kita selesaikan Altar ini Nah ini butuh Obsidian guys Ini udah mulai Obsidian ya Bagian atasnya butuh Obsidian Disini Bang aja bakal cari dulu Obsidian dimana Gue gak tau Semoga segera ketemu ya Batu Obsidian nya Supaya kita bisa Menyelesaikan altarnya Dan melanjutkan Misi utama kita Lihat teman-teman Kayaknya ada disekitar sini sih Gue nyari gak Nemu-nemu teman-teman Obsidian Stone nya Aduh gue bawa alat Cuman dikit lagi Oke Teman-teman Bang aja udah jauh banget Ini ya Gue gak tau gue dimana ini Ini kah Oh sepertinya ini guys Obsidian Stone Semoga betul ya Please Please Betul guys Betul guys Obsidian Nice Bang aja yang menemukan Obsidian teman-teman Syukurlah Oke Gue butuh Obsidian yang Super banyak Untuk membangun Altarnya Oke Semoga Pick X gue cukup ya Pick X gue cuma satu lagi Sampai habis nih Pick X gue Pakai Kita ada air minum Kita minum dulu Oke Kita kumpulkan dulu ya Obsidiannya Yang banyak ya Semoga cukup Oke Karena cukup jauh ya Perjalanan menuju ke sini Oke Dapet 60 unit Lumayan Kayaknya bisa 70-80 unit Oke Aduh 70 unit doang guys Oke Disini bang aja Bang aja bakal kembali lagi ya Ke altar Untuk memperbaiki altarnya Setelah itu gue bakal Membuat tempat produksi Disini sih Kayaknya Beberapa unit Karyawan bisa kita pindahkan Dari desa sebelumnya Dan ini ada akses disini Oh Kita bisa lompat doang Kalau pulang enak Berangkatnya gak bisa kayak gini guys Oke Gue ke Altar dulu ya Oke temen-temen Kita udah sampai di altar Kita bakal selesaikan altarnya Dan Bt mohon maaf Kalau bang AJ Agak sedikit Ini ya Mampet Kalau ngomong ya Mau dimalumin Temen-temen Dan Mohon maaf Kalau kurang bersemangat Ya mungkin Itu di Luar Kesadaran bang AJ Oke Kita bakal taruh Fine dan obsidian Yang kita temukan disini Semoga cukup sih Pas banget Obsidiannya Pas banget guys Beres temen-temen Oke Altar yang keempat Udah beres Sayangnya Obsidian Yang kita miliki habis Bang AJ harus Kumpulin lagi Supaya kita bisa Membuka Fast travel Ketempat ini Jadi gue bakal Kesini dulu temen-temen ya Membuat pick x 3 unit Untung gue bawa Semua materialnya Untung ngumpulin Obsidian Setara manual Selain itu juga Bang AJ Bakal bikin Stone total Stone totem guys Stone totem ini Bakal meningkatkan Produksi 75% Gue bakal bikin 2 unit Disini Untuk apa bang Untuk tempat produksi obsidian Nanti kita bakal langsung Bikin tempat produksi obsidian Dan Dan Ya udah bener Kita bikin tempat produksi obsidian Nanti gue tinggal pindahin Warga sana aja Untuk kerja disini Nah kita udah bikin Altarnya Bagus-bagus Sekarang saatnya Kamu untuk melakukan Pertemuan dengan Chieftain ya Karena kita harus Mendapatkan Persetujuan dari Para pemimpinnya juga guys Chieftain itu Pimpinan tertinggi Di desa ini ya Oke temen-temen Kita udah hampir Sampai di TKP Jadi Desa ini Kayaknya gak ada air juga guys Bang AJ gak nemu air Sama sekali Mau gak mau Gue harus produksi Air minum Di desa sebelumnya Kita bawa ke desa ini Oke kita temui dulu ya Chieftain ya Hai Nah dia bilang Dengar-dengar Lu adalah orang asing Yang bawa makanan Dan memperbaiki Altar kami ya Ya Selamat datang Sebagai seorang teman Ya kamu Terlihat sebagai Bukan sebagai ya Kamu adalah seseorang Yang memberikan Apa ya Kebahagiaan untuk dewa Gunung kami Oke Jadi Apa Keinginanmu Kita mau Orang di desa ketiga Itu dimaafkan ya Maksudnya Free the wave rider Oke Jadi Kita bilang Kalau aku ada Melihat masa depan Kalau gunungnya bakal meletus Saatnya kita kabur Dari tempat ini Dia bilang kan Apa Lu bilang Memaafkan si pengkhianat itu Dia udah berkhianat Pada dewa Dan pada gua Ya warga Desa ketiga itu Teman-teman ya Kamu masih Diizinkan untuk kesini Ya selama Kamu menolong Orang-orangku Tapi aku sekarang Mau Wanti-wanti kamu ya Jangan Bertindak bodoh Dan mengulangi Kesalahan Dari Sang pengkhianat itu Terima kasih Oke Intinya dia masih belum Percaya dengan kita ya Kita butuh kepercayaan dia guys Agak sulit ini Bang aja bakal temui Guardiannya lagi Untuk memberitahu Kalau si ciptennya belum Terbuka dengan kita ya Masih perlu Pendekatan lebih lanjut Supaya dia mau Mengaafkan Si Pimpinan desa ketiga Yang dianggap Mengkhianat itu Karena mereka mau kabur Dari tempat ini guys Dan mereka memuja Angin dan air Sedangkan Warga sini itu Hanya memuja Gunung berapinya Gitu Nyamput mulu gua Oke gua ketika P dulu ini banyak Kerak-kerak ya Oke teman-teman Kita udah balik Ke guardiannya lagi Mohon maaf nih ya Kelobang aja agak-agak Ngeheng Mata gua berair-air nih Bukan karena sedih Oke altar barumu itu Memberikan kebahagiaan Bagi warga kami Tapi tidak untuk ketuanya Maksudmu gimana? Apakah dia Udah puas? Bukannya dia udah puas Belum cukup Oke Jadi sayang sekali ya Untuk tujuanmu Belum cukup Yang kamu berikan Oke Tapi Kamu Aku Kasih tau kamu nih Warga lain tuh Sangat mengapresiasi Apa yang kamu lakukan Kalau ada cara lain Buat kami Untuk menolong kamu Supaya bisa Menyakinkan Pimpinan kami Kami akan melakukan Sebisa kami Wah enak tuh Aku butuh waktu Dan berdoa Untuk memikirkan Apa yang akan Kita lanjutkan Ya Intinya dia mau Bantu kita ya Sebisanya Dia bilang Cobalah kamu Berdoa Pada Dewamu Ya Dan Semoga Kamu diberikan Jalan yang terbaik Ya Kita diminta Untuk melakukan ritual Udah gua duga nih Jadi bang aja Harus nyari obsidian lagi Untuk melakukan ritual Disana Supaya gua bisa ngebuka Akses fast travel Dan lain-lain Dan juga supaya si Kepala sukunya itu Mau menerima kita Menerima permintaan kita Untuk memaafkan Warga Desa ketiga Karena Tujuan dari karakter kita adalah Menyatukan Keempat desa ini Ya Dengan kelebihan Dan kekurangan masing-masing Bang aja bakal cari obsidian dulu Setelah itu kita bakal Melakukan Proses ritual Oke temen-temen Bang aja udah sampai Tempat obsidian Sekalian aja ya Kita bikin Tempat produksi Obsidian stone Disini Yap Bakal butuh Slit stone Bang aja udah punya banyak Kita langsung bikin aja semua Gua udah sediain totemnya juga Kita bakal bikin 2 unit Jadi gua gak perlu Bolak-balik nantinya Untuk pertama kali ini Gua bakal Ngumpulin secara manual Tapi berikutnya Kita gak usah khawatir Jumlannya bakal Meningkat dengan cepat Harusnya Produksi makanan Juga udah Oke ya Pengiriman dari desa ketiga Keempat Bambunya kurang Dodol garut Dodol garut Oke Gak apa-apa lah ya Bang aja bakal biarkan Seperti itu dulu Nanti gua bakal balik lagi berarti Nyari kerjaan Lupa Karena gua gak bisa Ke desa lain dulu guys Karena kita belum buka Akses fast travel Ke desa ini Gua tetap harus Ngelakuin ritual dulu Nah sedangkan sekarang Kondisi karakter kita Haus Jadi gua harus cepet-cepet nih Gua butuh lebih kurang 50 unit Obsidian minimal Oke sekarang udah dapat 40 sih Lumayan lah Sampai habis aja X nya Atau sampai Karakter kita Hausan Oke temen-temen Nanti baru Bang Aji Bakal Selesaikan ya Itu ya Bangunan untuk Memproduksi Obsidian ya Karena kita kekurangan bambu Gua bakal ambil bambu dulu Di desa pertama Dan kedua Setelah kita buka Akses fast travel Ke desa ini Supaya gua gak perlu Jalan-jalan lagi Ini aja Dari sini ke sana Jauh banget temen-temen Luar biasa Ini desa ketiga Kayaknya didesain seperti ini Supaya Agak gitu cepet kita Proses penyelesaiannya Nah kita bakal bikin Alat untuk Proses ritualnya Butuh 5-5 Kalau gak salah Dan Karakter kita Udah haus banget Gua pengen Segera minum Oke 5 Obsidian Beats Untung aja gua punya materialnya Dan 5 Obsidian Setu Untung gua punya banyak Leather yang gua ambil Dari desa kedua Kita gak usah khawatir ya Leather gua banyak banget guys Kalian bisa liat lah Jadi butuhkan Cuman satu doang juga Obsidian Setu Butuh 5 Nah ini yang dibutuhkan Untuk membuka Akses yang pertama ya Nah kita bisa sekalian Melakukan 2 ritual Bang aja bakal coba sekalian Langsung aja ya Gak usah buang-buang Waktu Nah dibangin altar Kita bisa liat disini Kita butuh 10-10 Untuk bikin Obsidian Totem Oke Kita bakal bikin 10-10 Atau Ini ya Ya 10-10 Cukup gak ya materialnya Kayaknya cukup deh Cukup guys Pas banget ya Gua bakal bikin 10 Obsidian Beats Dan 10 Obsidian Setu Dengan itu Kita bisa melakukan 2 ritual sekaligus Ada ritual Untuk membuka Obsidian Totem Jadi Stone Totemnya ini Bakal Kepake dikit doang ya Karena kita udah bisa Produksi Obsidian Totem Temen-temen Yang bakal lebih bagus Daripada Stone Totem ini Kita coba dulu deh Oke Kita bikin Obsidian Setu Lagi 10-10 Ini Obsidian Totem guys Barang terakhir Yang bisa kita bikin Menggunakan Workshop Nice Nice Dan sekali lagi Mohon maaf guys ya Karena Bang Haji Kondisinya kurang fit Mungkin gua agak Belepotan mainnya Pertama Kedua Mata gua berair ya Jadi Gua ngeliatnya itu Agak kacau Jadi Gua minta maaf dulu Kalian semua Siapa tau ntar ada yang bilang Waduh Bang Lu ngacau banget mainnya ya Gua juga merasakan itu sih Sebenernya apa yang Kalian pikirkan itu Ada di pikiran Bang Haji juga Aduh gua mainnya kacau banget ya Gitu Oke Baiklah Kita udah beres Kenapa Bang Haji gak tidur dulu Karena karena kita haus Jadi Bang Haji gak punya pilihan Selain Menyelesaikan Proses Apa ya Ini namanya apa Lupa gua Proses Penyembahan altar Ini Oke Kita mulai ya Oke Ritual pertama selesai Kemudian Ini ya Bagian dari misi kita ya Perform ritual Sacred Obsidian ya Oke misinya selesai Kita dapet Cutscene baru disini Wow Apa itu guys Oke dia Oh ini Yang terakhir bakal kita bangun guys Kayaknya Ini bakal butuh Banyak Obsidian Stone kali ya Temen-temen Nah ini yang harus Kita bangun terakhir Temen-temen Complete the construction Kan betul ya Jadi Bang Haji bakal balik dulu Ke desa sebelumnya Desa kedua Untuk memproduksi air minum Kita ambil minum dulu ya Disini ya Pasaran gak ada air minum sama sekali pak Oke Bang Haji bakal ke Sini dulu Lihat ada material apa yang bisa kita ambil Bambu 500 unit Gua bakal ambil ya Makanan juga gua bakal ambil aja Kemudian Bang Haji bakal Ngambil Material lain disini apa ya Yang gua butuhnya Makanan ini banyak banget ya Kita ambil aja deh Di desa itu gak ada makanan soalnya Makanan gua ambil Clay disini banyak banget Kita gak butuh lagi Gak ada yang bisa gua ambil lagi disini ya Tadi gua cuma mau ngambil bambu Udah cukup 500 unit Saatnya kita numpang istirahat Sampe jam 8 am aja Oke beres ya Nah disini Bang Haji bisa Kembali ke desa tadi Karena prioritas kita sekarang adalah Obsidian Stone Jadi Bang Haji bakal Menyelesaikan Tempat Produksi obsidian tadi Sayangnya kita gak punya obsidian Tersisa untuk ngebikin totemnya Kalau ada lumayan temen-temen ya Oke gua kesini dulu Untuk meletakkan Makanan Oke kita letakkan dulu makanannya Makanan udah kita letakkan Pick X Kita letakkan Satu unit kali ya Gua sisain satu Untuk gua sendiri Supaya kita bisa bikin Obsidian Totem Butuh 5 doang Obsidian Stone sebenarnya Eh bukan ini Obsidian Totem Meningkatkan 150% Additional Production guys 150% guys Dua kali lipat dari Stone Totem Luar biasa ini Oke 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 Luar biasa luar biasa Itu jauh lebih bagus Daripada Stone temen-temen Jadi yang Obsidian tuh Dua kali lipat dari Stone Tiga kali lipat dari Clay Oke bangunnya bakal ke TKP lagi Untuk menyelesaikan pembangunan itu Soalnya itu kita bakal ngecek ya Apalagi yang bisa kita lakukan Di desa ini Oke temen-temen Kita udah sampai di TKP Jadi kalo kita kena lava api Darah kita bakal berkurang guys Kalian bisa liat darah kita Berkurang cukup signifikan ya Nah ini nampak Produksi Obsidian Stone nya Udah jadi satu nih Untungnya Si di Stone Slate Untungnya bakal dibawa banyak ya Hasil produksi dari desa sebelumnya Oke Nah disini bang aja bisa Mengganti totemnya Kemudian menambah jumlah worker Kita atur dengan Storage heart yang di dekat kita Kemudian kita switch Produksinya dengan Obsidian temen-temen ya Kalian bisa liat Proses produksinya lumayan cepat Tiga orang Mereka bakal bekerja langsung disini Bang aja letakin satu lagi Alatnya Baiklah temen-temen Jadi bang aja mutusin Buat balik lagi Ke Workshop kita Di desa terakhir Desa keempat Untuk mengambil Obsidian Stone Yang sudah kita produksi Dan kita bikin Jadi totem Tujuannya apa Supaya Proses produksi Obsidian Stone Di desa ini Super cepat temen-temen Ya Kita bikin Gak tangu-tangu ya Bikin Tiga temen-temen Karena bang aja Mau nambah satu tempat produksi Lagi disini Cuman ada satu kelemahan temen-temen Setelah bang aja cek Kita gak ada Tempat produksi Peak X lagi Karena tempat produksi Peak X Yang desa kedua Jadi kita ada satu tempat Produksi Peak X Kalian bisa lihat ini ya Ada gambar Peak X disini Mana-mana-mana Ini dia ya Peak X 2 ini Diproduksi di desa kedua Dan Produksi di stop Karena udah mencukupi ya Dan itu dikirim Dan itu dikirim ke desa ketiga guys Dari desa kedua Kita kirimnya ke desa ketiga Sebenarnya Di desa ketiga Kita bisa Berhenti Menggunakan ini Cuman Di desa ketiga Kita butuh ini dua tetap guys Ya ini untuk Nyari clay Ini untuk nyari Leather dan kawan-kawan Jadi nanti bang aja Harus bikin tempat Produksi Peak X lagi Entah di desa ini Atau desa pertama Ya Atau mungkin Gue bakal produksi Secara manual Peak X nya Karena kalian bisa lihat ya Dengan produksi Seperti tadi pun Di desa ketiga Masih stuck nih Pengirimannya masih terhambat nih Peak X gini temen-temen ya Baiklah bang aja Bakal pergi lagi Ketempat Untuk membuat Produksi obsidian Gue banyak bolak-balik Karena agak sedikit kesulitan ya Dengan material Yang kita miliki Jadi kita langsung Ke TKP aja Oke temen-temen Bang aja udah nyampe Saatnya kita mengganti Totemnya dengan obsidian Totem guys 8 detik doang nih Nah sekarang Gak ada kendala ya Gak ada Perlengkapan disini Gak apa-apa Kita bakal bangun dulu aja Tempat produksinya lagi Stone cutter Kita bangun yang banyak ya Disini ya 3 unit Supaya proses Produksi obsidiannya Bakal cepet Jadi waktu off air Inilah yang bang aja Lakukan guys ya Membuat tempat produksi Dari material yang paling Kita butuhkan Di setiap desa Untuk memenuhi Kebutuhan Misi kita Tapi disini kita Ada mulai stack sih Stack di satu hal sih Di PX doang Sebenernya bang aja Tinggal mengganti Semua totem Di desa yang lain Dengan obsidian totem Dan masalah kita Bakal selesai Tinggal nambahin Satu tempat PX doang Cuman Kebang aja Biasana ya Gue bisa bikin Dua marketplace juga Di desa yang kedua Untuk ngirimin PX di dua tempat Yang berbeda Ide bagus sih guys Baru kepikiran gue Oke jadi bang aja Bisa bikin satu PX lagi Di desa yang memproduksi PX Untuk dikirimin Ke desa ini Itu lebih masuk akal sih Jadi gue gak perlu Bikin tempat produksinya lagi Oke kita ganti dengan Obsidian totem Kita bakal masukin Pekerja disini Kita bikin satu lagi guys Kita ada dua unit disini Jadi Di game ini Kita bener-bener Diajarin untuk Gimana caranya Menyelesaikan masalah Problem solving Ini aja gue baru kepikiran Tadi gue mikir Gimana caranya Gue ngirim PX ya Baru kepikiran Barusan Kenapa gak bikin Dua marketplace aja Dari desa kedua Cerdas juga Nah kalau gitu Kita langsung aja bikin ya Setelah ini bang aja Balik ke desa kedua Untuk membuat marketplace Baru yang bisa Ngirim ke desa keempat Jadi desa kedua Ada Dua marketplace Oke Karena di desa ketiga ini Bakal butuh banyak Pekerja disini Di sini kita cuma kekurangan Pekerja disini Oke desa kedua Untuk apa Untuk Membuat Pada air Sekalian Membuat Satu marketplace Lagi yang berbeda Jadi kita punya Dua marketplace Satu untuk Ngirim ke desa ketiga Satu untuk Ngirim ke desa keempat Harusnya bisa sih Tadi gue gak Kepikiran Tadi gue sempet Stuck beberapa saat guys Kayak mikirin Apa solusinya itu Males banget ya Produksi Sendiri Kalau kita udah bisa Nyuruh orang ya Kebiasaan gitu kan Kebiasaan jadi males Bisa aja Cuma kurang efisien Kita harus Gula balik Ngecek stoknya Kalau gini kan kita gak Gak perlu ngecek stok Semuanya Oke Buka bisa ya guys Oke Marketplace Dua titik ya Oke gue bakal Drive Kita ke bagian marketplace Kita masukin ya Marketplace dua titik Artinya Dari dua juga Kita masukin Routpx disini Sisain lima Taruh ke marketplace Empat Lapan ya Oke Produksinya kita kencengin ya Disini ya Produksi px-nya Produksi px-nya kita kencengin Produksi px Sabar Cari px-nya Sudah kenceng sebenernya Cuma limitnya ini Gue bikinnya kecil ya Produksi px-nya 20 Jadi produksinya makin kenceng nih Oke Semoga semua berjalan lancar guys Berikutnya Bang Aji bakal Kenapa sih? Bikin tempat minum Atau makanan kita udah aman sih Bikin tempat minum dulu Bikin banyak supaya gue gak usah Lumpang tidur dulu deh Masa bolak-balik Oke Ini workshop kita Lupa-lupa ingat gue Matar skin kita bikin 10 unit cukup deh Bikin 10 unit Nah yang disini kan ada stone totem nih Nganggur nih Bisa kita pindahin temen-temen Ketempat produksi px-nya Tadi kan px- kita agak bottleneck ya Oh gue kebetulan bisa bikin Obsidian totem guys Nah karena kita Kebetulan px-nya sangat besar Kita bikin produksi px-nya Itu pake obsidian totem Ya Ide bagus Ide bagus Oke gue bakal bikin obsidian totem Nanti yang stone totem ini Gue pake buat yang lain nih Gue gak mungkin ganti Semua obsidian totem Nanti terlalu overload juga sih Tempat produksi px- gue dimana ya Gue lupa lagi guys Ini tempat produksi Crude hole Kayaknya disana deh Tempat produksi px- gue Ini bukan Ini filtration Ini udah pake cold totem Kabar ya Antara ini dua sih px-nya Semoga ini Ini hammer Bukan-bukan hammer Ini kayaknya px-nya Depan sisi Yap ini px-nya Bang je bakal ganti dengan totem yang lebih GG Produksinya jadi 24 detik Yang semula 40 detik Jauh lebih cepat ya Ini gue bakal Buang aja Kalau begitu Oke Gue bakal Buang ya Kali totemnya Kita pake stone totem aja disini Minimal Nah dengan ini Nah dengan ini Jumlah px- di desa yang ketiga Gak bakal pernah kurang Kalian bisa liat ya Udah gak ada merah-merah ya Ini merah karena Production limit Has been reached ya Udah jumlah Produksi maksimal Udah tercapai Ini juga temen-temennya Hammer yang kedua Juga udah Ini juga udah Jadi kalau jumlah total tercapai Dia bakal berhenti produksinya Ini semua udah mantep banget Gak ada yang nganggur juga Saatnya kita untuk pergi ke desa ketiga Kita bisa liat produksi Eh keempat Obsidiannya udah mulai optimal ya Sarah cepat mendapatkan Obsidiannya gimana Mungkin ada yang bertanya ya Jadi Bang Aji bisa Bikin Shaman Hut disini Untuk memproduksi Barang untuk Altar ya Jadi gue gak perlu Produksi secara manual lagi Kita bakal bikin Shaman Hut disini Produksian Shaman Hut Disini Daerahnya cukup luas Jadi Bang Aji Bikin Shaman Hut Gak bakal Akempat juga ya Kita bikin disini Jujurnya untuk apa? Untuk memproduksi Barang-barang Yang kita gunakan Untuk Memuja altar Nanti Bang Aji bakal ngumpulin Banyak Obsidian Stone ya Sebelum kita pergi ke lokasi misinya Jadi gue Bikin ini dulu aja Bisa kita tinggal Oke Tabar Ada yang melewani Satu tadi Oke Bagian Atap Terus Terus Oke Bikin ini juga Interior Interior Ini kita pakai Sob nanti gak apa-apa Disini kita bisa Memproduksi Obsidian Denam beads temen-temen ya Materialnya Bang Aji udah punya Tapi disini butuh knife juga ya Oh my god Gue harus pindahin knife dari desa kedua juga Gak apa-apa kita udah punya ya Sama seperti Ini kekurangan orang ya artinya Bang Aji bakal ngurangin Orang disini Kita bakal kurangin orang di clay juga Gue gak bakal butuh lagi Gue tambahin orang disini Untuk ngirimin apa? Untuk ngirimin Knife ya Crude knife ya Desa kedua itu tempat produksi Tempat produksi peralatan Nah disini Bang Aji bakal produksi ini ya Kalian bisa liat obsidenya cukup Tapi lidernya kurang Bang Aji tinggal masukin lidernya aja Produksi bakal dimulai langsung disini No workers Tinggal tambah worker doang ya Gue bakal ngurangin worker di area Oh sepertinya Gue taruh di Shaman Hut Oh gue lupa ganti namanya ini Oke gue ganti ini ya Jadi Obsidian Bits Empat Oke Jadi produksi obsidiannya Obsidian sini bakal dimulai Tapi disini kita bakal bikin limitnya guys Limitnya berapa? Cara lidnya seperti ini Kita lid ini butuh berapa? Oh ini incense doang ya Ini cuma butuh 10 doang rupanya Ngapain gue bikin beginian ya Oke guys Bang Aji ada berita baik ya Jadi kita cuma butuh sedikit doang rupanya Gue hentikan dulu disini Untuk proses penyembahan altar Kita cuma butuh 10 incense dan 10 talisman 10 define incense dan 10 bun talisman Artinya semua itu beda-beda guys Tapi 10, 10, 10, 10 Bang Aji bisa bikin ini 10 Jadi lebih cepet manual malah Gak juga sih Gue bisa parallel sih Maaf ya 10 aja production capnya Kita kalo udah 10 berhenti dia Gue bikin disini juga 10 guys ya Jadi kita bisa langsung proses Memuja altarnya beberapa kali Kemudian kita selesaikan constructionnya Kayaknya itu bakal beres semua sih temennya Ya Jadi bang Aji bakal ngecil dulu disini Untuk membuat semua Incense yang dibutuhkan Supaya next episode bakal lebih lancar Dan semoga next episode bang Aji udah fit ya Biar lebih semangat Gak kayak episode kali ini letoy-letoy ya Gue mengakui sendiri Gue agak lemes episode kali ini Dan gue gak ada pembelaan apapun untuk itu Kita butuh talisman 10 temen-temen Semuanya materialnya kita udah ada sih Jadi gak ada yang perlu kita khawatirkan lagi Ini bakal gue hancur Kita stone totem ya Ini spice juga gak butuh sih Talisman 10 Bone talisman 10 Mushroom decoation Ini kita butuh clay Udah cukup semua sih materialnya Paling gue tinggal tunggu Obsidian di next episode temen-temen Tapi strategi kita udah bener guys ya Desa pertama kita jadikan tempat produksi Kayu dan bambu Desa kedua tempat produksi Peralatan Desa ketiga tempat produksi Slate stone dan makanan Desa keempat tempat produksi Obsidian Jadi semuanya saling Membantu sih Bone talisman gue mana Ini pasangannya ini Ini pasangannya Bone talisman pasangannya Ini ya Defend incense ya Oke lah temen-temen Jadi Bang AJ bakal mengakhiri episode kali ini Sampai disini Terima kasih buat kalian semua yang sudah nemenin Bang AJ Walaupun kondisi gue gak fit Tapi kalian masih menemani Bang AJ Dan masih men-support channel ini Mohon maaf tadi siang juga gue gak Nge-upload Spider-Man Karena gue mikirnya Bakal selang-seling lagi Nanti kedepannya Kalau Bang AJ udah fit Mungkin gue bakal memperbaiki lagi jadwalnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax